Hai men-temen, hari ini kita mau pake banyak stik es krim. Kalau men-temen sama penasarannya kayak aku, tekan tombol like dan tonton terus. Ayo, Shoo, tunjukin rahasia besarnya sama kami. Kok kita butuh itu semua? Kamu kan suka banget menghias, sedangkan aku suka menggambar. Dan kita berdua suka sebuah film animasi, jadi... Kita mau bikin kerajinan muan, ayo! Ehehe, sebenernya sih ini gambar Teviti dari stik kayu, tapi kamu bener. Dan tiap gambar butuh warna, jadi yuk kita beresin masalah ini. Wush, tadaa! Kita pake larutan puarna makanan dengan air. Buat mewarnai stik es krimnya. Ini dia. Teman-teman, kalau aku yang nuang air, pasti tumpah-tumpah. Jadi biar suah aja ya. Ya kan, Suzy? Ehehe, kalian harus hati-hati pada tahap ini, teman-teman. Wup! Ini dia gelas terakhir. Bagus! Oke, saatnya bikin semuanya jadi cerah. Yuk pake beberapa corak hijau buat Teviti. Oke, sekarang masukin aja stik es krimnya. Krimnya ke dalam air dan biarkan warnanya meresap. Bagus banget! Yang lebar masuk sini. Kita butuh sarung tangan latex atau karet. Ada tips dari ahli kerajinan dan pewarnaan nih. Bolak-balik stiknya sesekali ya. Biar warnanya lebih merata. Ini akan makan waktu. Tapi buat teman-teman, kami udah pake trik sulap pengedit tahun video. Tara! Astaga naga show! Aku suka warna-warnanya. Aku ngerasa kayak marah. Lanjutnya apa? Kita pake ini buat nyelesain tahap persiapan. Yuk potong stik es krim tipisnya jadi dua. Hap! Hati-hati, teman-teman. Ingat, alat kerajinan bukan mainan ya. Ini dia. Bagian ini agak makan waktu. Tapi hasil akhirnya sepadan sama waktu yang dihabisin. Janji deh. Aku mau bantu Suzy nyelesain stik kayu itu. Dan teman-teman, sementara itu kalian subscribe channel kami dulu ya. Kami kembali dan siap banget berkreasi. Teman-teman, aku tahu kalian udah ngerti. Tapi selalu hati-hati saat pake lem tembak ya. Kayak gini. Yuk kita mulai dari latar belakang gambar, yaitu bagian langitnya. Ah, jadi ngerti kenapa kita harus nyiapin semua stik ini lebih dulu. Bener. Mengatur ukuran stik juga penting. Nih, lihat. Lebih baik stiknya di lem kayak gini, dengan berselang-seling. Sementara Su masih sibuk. Puceritanya tentang karakter utama kerajinan kita ya. Saat dunia masih berupa lautan. Keviti menciptakan pulau, hewan, tumbuhan, dan manusia. Seiring waktu, hati pemurahnya jadi harta karus incaran. Suatu hari, mau yang setengah dewa mencurinya. Akhirnya kegelapan melanda pulau dan cekal muncul. Sammy? Apa? Kamu udah selesai, Sil? Belumlah. Tapi jangan ceritain seluruh filmnya dong. Gimana kalau ada men-temen yang belum nonton filmnya? Oh iya ya, aku lupa. Men-temen, tekan tombol like kalau kalian udah nonton Moana. Dan subscribe kalau masih mau nonton lagi. Oh, Sammy. Wow. Men-temen, lihat nih. Langitnya indah banget dan penuh warna. Hmm, ini juga bisa dijadiin lautnya. Nah, di dalam filmnya, baik air maupun langit sama-sama menonjolnya. Bener banget, Sammy. Hei, Sue. Lihat nih, stik air yang lebar masih tersisa lho. Makasih udah jadi gel yang penuh perhatian. Sekarang kita bakal bikin karakter utama kerajinannya. Kita butuh semua stik warna hijau ini. Buat bikin wajah teviti kayak gini. Yuk kita pakai sulap dikit buat mengatur ukuran stik kayunya. Aku juga bikin gambar teviti. Wah, waktunya pas banget, Sammy. Kamu suka? Oh. Yang kita butuhin sekarang adalah cat. Kita pakai warna hitam putih dan banyak hijau tentunya. Sulit dipercaya. Yang gak komen apaku tentang hasil karyaku. Tunggu, Sammy. Aku suka kok. Aku pasti terlalu fokus sama kerajinan tadi. Aku harus bujuk diam, teman-teman. Tolong selesain ini untukku ya. Wah, keren. Hei, Sammy. Lihat nih bikinan, teman-teman. Aku suka banget. Wow, kerja bagus, teman-teman. Kalian hebat banget. Nyaris kayak aku. Nah, tinggal nempelin bagian wajah ini di latar belakangnya. Sempurna. Eh, Syu. Aku juga bikin sesuatu. Menurutmu gimana? Kamu bikin bagian lehernya? Kita emang tim yang hebat. Tapi kita harus terus bekerja nih. Soalnya stick es krimnya masih banyak banget. Oke, yuk kita mulai aja bikin bagian bajunya Teviti. Sekali lagi, hati-hati sama lem tembak ya, teman-teman. Kita tempel potongan sticknya kayak gini. Mulai dari bawah ke atas. Catat ya. Kita gak butuh tepian yang lurus di tahap ini, teman-teman. Sam bener. Bajunya harus jatuh dengan indah di bagian bawah gambar. Menurutku sih, ini mirip sama gaun yang keren. Ingat pas Teviti diselamatkan dalam film? Dia berdiri dengan begitu anggun sekaligus kuat. Ah, salah satu momen kesukaanku tuh. Dan aku suka pas dia kembaliin kayak ikan aja emawi. Wah, aku masih nangis kalau ingat itu. Ini dia. Teman-teman perhatikan ya, biar gambar kita kelihatan lebih alami. Tempel stick es krim yang lebih gelap kayak gini. Biar terbentuk semacam bayangan. Prosesnya memang lama. Tapi lihat, hasilnya keren gini. Suzy, aku ada ide. Kamu selesai di sini ya. Aku segera balik. Oke. Dia mau apa ya? Hei, Sammy. Dimana kamu? Aku udah kangen nih. Aku di sini, Suzy. Kamu udah siap ngerti karyaku? Hampir. Satu stick lagi aja di sini. Dan di sini. Oke. Nah, coba tunjukin bikinanmu, Sammy. Ahem. Bibidi, babidi, subscribe ini. Ah, Sammy. Keren banget. Teman-teman, lihat deh. Ada sosokmu anak kecilnya nih. Ya, bisa dibilang kali ini aku hebat banget. Sini, biar ku tunjukin sesuatu. Taraaa. Seu, jujur ya. Cuma ada satu hal yang bisa bikin gambar ini makin keren. Sungguh, apa itu? Ini dia. Yuk kita buatin di amah kota bunga. Ide luar biasa, Sammy. Potongan kardus ini cocok banget buat dasarnya. Tempel aja daun-daun buatan ini di sekelilingnya. Kayak gini. Bikin yang lebat, Suzy. Ingat, Teviti menebarkan hidup di seluruh dunia. Hijau-hijauannya udah cukup nih. Terus tambahin beberapa kuntum bunga. Biar Teviti, sang dewi kehidupan luar biasa ini, memancatkan keindahannya. Suzy, apa kerajinannya udah siap sekarang? Hampir, Sammy. Aku masih kepikiran kalimatmu soal langit sama laut itu mirip banget. Jadi di belakang kepala Teviti mau ku tambah awan lembut. Nih, kayak gini. Kayaknya beberapa sentuhan aja udah cukup. Oke, nah itulah bagian terakhir kerajinannya. Ayo, teman-teman. Kalian siap melihatnya? Selamat menikmati. Hai, teman-teman. Hari ini kita mau bikin lukisan yang gak biasa. Hasilnya bakal mengejut, kan? Susan, kamu yakin kita butuhkan pas sebesar itu? Tenang, Sammy. Semua udah dipikir masak-masak. Sana, aku butuh tempat. Apa? Ya, kamu lebih tahu. Kamu pasti butuh ini. Makasih. Bantuanmu selalu tepat waktu. Dan hal utama dalam lukisan adalah cat. Aku juga butuh ini. Dan ini. Aku suka banget ngelukis pake cat akrilis. Wah, warnanya terang. Kamu bilang kita gak akan pake kuas, jadi kubauin cotton bag. Aku suka ini. Kamu bener, kita bisa ngelukis pake cotton bag. Men-temen udah nonton videonya di channel kami? Pokoknya kalian harus nonton. Janji gak bakal nyesel deh. Jadi kita pake ini gak, Sue? Kali ini aku juga gak butuh cotton bag. Sue, kalau bukan spons aku gak tau harus boin apa lagi. Pikir lagi, Semi. Hah? Kalau gitu apa kuas cotton cat ini? Bukan. Aku mau pake jariku sendiri. Yang seru dari cat adalah kamu bisa bikin warna apapun dengan... Merah, kuning, dan biru. Susan, gimana dengan perlindungan? Pasti catnya bakal pelepotan kemana-mana. Kalau men-temen gak yakin tanganmu cukup stabil, pake aja celemek. Tapi kamu kan berhati-hati, kan, Sue? Ahlinya, mah. Gak perlu pelindung. Yuk kita mulai. Kita bahkan bisa ambil pake dua jari langsung. Sedikit bahan tapi hasil maksimal. Ya kan, Sue? Iya. Terus kalau mau ganti warna? Gimana caranya? Kayak biasa, tinggal ganti kuasnya aja. Yuk kita bikin mukanya. Gampang kok. Dari warnanya, aku tau ini burung Scarlet Mako. Wah, Semi, kok kamu tau? Aku terkesan banget. Aku kan penuh kejutan, Sue. Mungkin kamu gak tau tapi aku pengamat burung berpengalaman. Kamu kok bisa punya waktu buat semua hobimu sih? Aku bisa ngeliat dua hal sekaligus. Kayak Scarlet Mako. Wah, aku juga perlu keahlian itu. Pas aku harus bikin PR tapi juga pengen nonton film. Men-temen tetap di sini ya. Kalau mau tau kelanjutannya. Su, ini luck aku. Saya memanggil Sue ganti. Men-temen, aku butuh jawaban kalian. Kamu bisa dengar? Eh, aku terlalu fokus, sorry. Wah, men-temen. Lihat cantiknya paduan dua warna ini. Ada trik singkat nih, teman-teman Kalau catnya terlalu kental, encerin pakai air Tapi kalau terlalu encer, bisa dicampur sama tok Pakai tok? Oke, aku ngerti Harus dicatat nih Semmy, kamu mau nyobain juga? Tapi lukisanmu keren banget Lihat gerakan presisi itu, teman-teman Kalau warna biru dicampur putih, jadinya biru muda Ini bikin lukisan lebih bervolume dan cerah So, kamu suka citra baruku? Mungkin aku harus nyesuain penampilan Kamu pengen hidupu lebih ceria ya? Aku ngelukis kayak lagi mengelus hamster ya Iya, Kofi khawatir kalau kita bawa pulang bea kayak gini Kayaknya kamu butuh ini, Su Ini dia Makasih, kamu selalu bantuin aku Bisa apa aku tanpa kamu? Aku cuma nggak mau lukisannya jadi kotor, Su Oh, jadi gitu? Stop, Su Jangan bercanda Kerajinan harus cepat selesai Oke, yuk bagian sampingnya kita kasih corak gelap kayak gini Itu cuma tanah liat, Sammy Kamu bisa nyobain Iya, Ampian Gimana mereka makan ini? Sammy, kamu ngapain? Tanah liat nggak bisa dimakan Tapi aku baca Scarlet Macau makan tanah liat Iya, buat menetralisi racun tanaman Mereka punya enzim khusus buat nyernak Syukurlah aku bukan Scarlet Macau Hehehe Mentemen, kita hampir selesai Hasilnya segera bisa kita lihat Tinggal bikin tubuh dan ekor burungnya Tekniknya tetap sama Ambil cat dan bikin sapuan Su, kasih aku tempat Aku mau meriksa tempat ini Sammy Minggir Kamu nggak paham Kudengar kamu mau beli sangkar besar buat Scarlet Macau Nggak, Sammy Kita kan udah membahasnya Kita nggak akan beli Scarlet Macau Tapi burungnya imut banget Kumohon Su, kita beli satu ya Akanku lukis ekornya Biar kamu nggak sedih Kalau nggak punya burung itu Kamu bener Hewan peliharaan kita udah banyak Jangan sampai mereka cemburu Fiu, nyaris aja Su, kamu tau nggak Kalau spesies Macau banyak banget Dan semuanya berwarna cerah Hijau Biru dan kuning keren Leher biru Aku mau ngelukis semuanya Kayaknya Sammy suka banget Bikin kerajinan Beyo Tenang, Sammy Kamu kan udah tau tekniknya Jadi bisa ngelukis Macau Apapun yang kamu mau Mentemen Kalian nggak perlu ngikutin aku Pilih sendiri warna kesukaanmu Buat kerajinan ini Banyak banget burung indah di dunia Kami harus bikin jadwal Coba dilihat Nah, aku mau ngelukis kolibri di tanggal ini Tanggal ini kita ngelukis angsa Terus tanggal ini Mungkin burung gereja Eh, bentar Nggak ah Bebek mandarin aja Ah, Sammy dan imajinasi hebatnya Asuh, gimana lukisannya? Hampir jadi nih Pasti mentemen pengen buru-buru ngeliat hasilnya Kayaknya merah pas buat ekornya Kalau kalian setuju Kasih kami like ya Melukis dengan jari adalah cara keren Isi waktu bareng teman dan orang tua Su, bisa jahitin aku topi? Aku butuh nih Apa ini hari kostum? Cuma lagi nyari pakaian yang cocok Buat pameran di Paris Apa? Pameran di Paris? Kapan tuh? Kalau gitu kita harus bikin banyak lukisan Oke, kamu urus lukisannya Aku urus bajunya Sementara itu Kita bikin sentuhan terakhirnya Ini dia Cihut, mentemen Akhirnya beres juga Senangnya Aku suka banget lukisan ini Wah, itu keren banget Mentemen mau lihat kerajinan kita dengan semua keindahannya Ikut aku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa